Heboh, beredar informasi daun sungkai bisa meningkatkan imunitas tubuh, bisa menyembuhkan corona, turunkan panas. Penjual tanaman daun sungkai Pasar 10 Lupa Lembang diserbu pembeli dari harga Rp 5.000 hingga Rp 20.000. Tanaman batang daun sungkai yang banyak hidup di semak belukar ini jadi trending di tengah pandemi COVID-19 dan dicari masyarakat kota Palembang. Menurut salah seorang ibu rumah tangga, pedagang dadakan penjual tanaman batang daun sungkai di Pasar 10 Lupa Lembang, yakni Zubaida. Seorang ibu rumah tangga di Palembang ini menuturkan dirinya berinisiatif menjual batang daun sungkai. Lantaran viral, banyak orang bilang tanaman tersebut bisa menyembuhkan demam pilek dan ada juga yang bilang obat corona, penurun panas. Dengan membawa sepeda ontelnya, dirinya tak menyangka jika ramai diserbu warga untuk membeli tanaman daun sungkai ini. Nah tadi yang sebut, katanya sebut-sebut kalau obat corona itu berapa? Kalau kabarnya juga untuk obat corona, kata ruangan. Tapi kalau kunjungnya di Facebook, obat penurun panas, buahnya dengan darah, banyak ini manfaatnya ini. Berapa daun ini ibu? Ini, beli 5.000 bisau. Kalau satu batang ini berapa ibu? Satu batang, yang 3.000. Itu berapa ibu? 5.000. Sementara menurut salah seorang warga, Beti, salah satu pembeli, dirinya membeli daun sungkai dikarenakan melihat di media sosial Facebook yang mengatakan bisa mengobati corona dengan cara dahan dedaunannya direbus, lalu air rebusannya diminum. Kita beli daun apa nih, bu? Daun sungkai. Apa nih, bu? Apa nih daun sungkai ini? Anti-corona. Itu tahunya dari mana, bu? Untuk anti-corona. Dari mana? Daun sungkai. Dari Facebook ya? Oh, jadi ini berapa kita beli tadi, bu? Beli dikit dulu, 5.000. Daun sungkai. Oh, itu 5.000, bu. Sedikit, bu. Boleh. Di apain, bu, daun sungkai? Direbus, diminum. Itu. Dari ke-1 kelas, pasti. Anti-corona ya? Iya, mencegah. Dari Palembang, Guntur Yansyah, AINews, melaporkan. stock. Oleh. Kita duduk. Ya. Apa ni, ya? Ya?